Selamat pagi Pemirsa, kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Hari ini kita akan bersama dengan Ibu Juli Mulia, kita akan belajar bikin Pempek. Nah, Pempek adalah makanan khas Sumatera Selatan, khususnya dari Palembang. Menurut tradisi, nama Pempek berasal dari sebutan Apek, yaitu sebutan paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita masyarakat, yaitu sekitar tahun 1617, yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya, udah lama ya, ada seorang Apek tua yang tinggal di tepian Sungai Musi. Tangkapan ikan yang berlimpah biasanya hanya digoreng atau dipindang. Nah, si Apek ini mencoba untuk membuat alternatif dari ikan tersebut, diolah dengan cara yang lain. Ia mencampur daging ikan yang sudah digiling dengan tepung tapioca, sehingga dihasilkan makanan baru. Nah, makanan ini dijajakan oleh si Apek tersebut dengan bersepeda berkeliling kota. Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan Pempek, gitu ya, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai pempek. Nah, pempek Palembang terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya yang populer yaitu pempek kapal selam. Nama kapal selam diambil dari cara mengolahnya. Ketika adonan sudah jadi, lalu direbus di dalam sebuah wadah dengan air panas. Nah, saat dimasukkan ke dalam air tersebut, adonan atau pempeknya tersebut tenggelam ada di dasar wadahnya. Nah, ketika mulai matang, pempeknya ini mulai mengapung. Nah, inilah yang membuat salah satu jenis pempek yang disebut dengan kapal selam. Pemirsa, dalam hidup kita harus konsisten. Jangan seperti kapal selam. Kadang tenggelam, kadang muncul, begitu ya, atau mengapung. 1 Yohannes 3.18 mengatakan demikian. Marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya, kita harus punya hidup yang konsisten. Apa yang kita pelajari itu firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, saya akan menginformasikan. Jika Bapak-Ibu punya pergumulan, jangan khawatir. Kami tim doa GKK siap menjadi sahabat doa bagi Bapak-Ibu. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada tulisan Alkitab dan doa. Pilih doa, nanti akan keluar. Formulir permohonan doa, silakan isi. Nama, apa yang ingin didoakan. Kemudian cantumkan nomor HP dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Oke, mari kita sekarang bersama dengan Ibu Juli Mulia. Halo, Cik Yuli. Selamat pagi. Selamat pagi, Nufi. Senang ketemu lagi dengan Cik Yuli. Dan khususnya ada pemirsa yang meminta, ada request bikin PMP. Wah, ternyata ketemu orang Palembang. Cik Yuli dari Palembang ya? Iya, Bapak saya dari Palembang. Jadi, ngerti lah bikin PMP dan sering bikin juga ya? Suka bikin. Suka bikin, sampai ini ada tempat khususnya. Nah, hari ini pemirsa, kita akan bersama Ibu Yuli bikin pempek begitu ya. Nah, kita hari ini rencana bikin pempek apa aja nih, Cik? Pempek lenjer. Lenjer sama pempek adaan. Oh, adaan. Lenjer. Pempek itu selesai banyak sekali ya. Tapi hari ini kita akan bikin. Kalau bisa macem-macem sih. Iya, macem-macem ya. Ini lenjer sama adaan. Tapi kalau lenjer ini, dasarnya. Jadi, kalau kita mau bikin yang lain, bisa dengan ini bisa bikin macem-macem. Bisa bikin pempek lenggang. Jadi, dasarnya si lenjer ini ya. Jadi, nanti tinggal divariasi. Divariasi. Mau seperti apa. Yang penting dasarnya pempek lenjer ini. Oke, Pak Mitisah. Sekarang kita tentunya pengen tahu bahan-bahannya apa saja. Mungkin dari sini dulu, Kak. Di sini, lihat bahannya apa aja nih. Bahannya, sagu 500 gram. Sagu 500 gram. Ikan tengiri yang sudah dihaluskan ya. Ikan tengirinya dikerik dulu. Sikrok ya. Dikerik ya. Diambil isinya. Lalu kita haluskan di blender. Blender. Lalu airnya 350 gram. Ikan tengirinya sama dengan sagunya. Oh, sama ya. 500-500 gram. Nah, ini yang buat lenjer. Lenjer. Nah, sekarang yang sebelah sini, kita yang buat adaan ya. Yang sebelah sini, pempek adaan. Sagu 250 gram. Iya, sagu. Ikan tengirinya, daging ikan tengirinya 350 gram. Terus airnya 150 gram. 150 gram ya. Terus ada juga itu bawang merah ya. Bawang merah diiris halus. Nanti dicampur, diaduk dengan ini ya. Jadi, jadi sapi ya. Garam 1,5 sendok teh. Vetsin 1 sendok teh. Vetsin tuh bisa pakai, bisa enggak ya. Terserah ya. Kalau enggak pakai, kurang enak. Jadi, dikasih dikit ya. Iya, dikasih dikit. Jadi, rasanya, rasanya manisnya, rasanya gowinnya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Pemirsa, ini bahan-bahan ya untuk lenjer dan adaan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memproses ini semua. Pemirsa, sekarang kita akan mulai membuat lenjernya dulu ya. Silahkan, si Yuli, apa aja nih? Kita ambil sagu dulu. Oh, sebelum dituang sagu nih, wadahnya kayaknya khusus nih. Yang namanya dulang kalau apa-apa yang tersebut. Nah, kalau enggak punya dulang nih, Cik. Bisa pakai ini ya, telangan yang besar. Iya, bisa juga, Pemirsa, beli sagunya yang plastik. Ya, Pemirsa, kalau enggak punya dulang ini ya, karena kita juga enggak spesial seringkali bikin lempek, bisa menggunakan telenan. Kalau telenannya kecil, bisa beli secara online tuh yang plastik ya, plastik yang lembaran gitu bisa dipakai. Nah, sekarang tadi sudah ditaturin tepung tapioca ya. Iya. Terus, habis ini apa? Kita blender dulu, ini ikan yang 500 gram ini. Oh, ini tadi baru dikerok ya, belum dipenter ya. Iya, tadi baru dikerok. Sering ya, Cik, bikin lempek ya? Sering. Kalau lagi ada ikan, tapi kalau ikannya lagi enggak ada. Ini ikannya yang masih nyari yang seger ya? Iya. Yang masih seger. Yang masih fresh. Jadi, bagus. Lempeknya juga lebih enak. Oke. Ya. Ya, sekarang tinggal si... Tuh. Setelah ikannya halus, kita taruh di sini. Oh, jadi setelah halusnya tadi di blender, ikannya giling. Kita taruh di dulangnya. Semua ya, langsung ya? Semua ya, langsung ya? Baru diulenin di sini ya? Ya, diulenin di dulang ini. Oke. Nah, kita langsung... Dikasih sagu sedikit-dikit ya. Sagu. Nah, kita ulenin dengan tangan. Iya ya? Ini sagu. Dikasih air. Itu nanti sampai semua ya sagu itu ya? Iya, sampai semua. Ini kan airnya belum. Dikit-dikit. Dikit. Ini saya bantu tuang sagunya dikit-dikit. Ya. Dah, cikgu liang ulen-ulen. Lagi. Lagi. Enak juga ya kalau pakai ini ya? Iya, enggak dendakan. Iya, kalau dendakan juga dendakan. Tapi kalau misalnya ingat saya pakai panci atau deskom biasa juga bisa ya? Tapi enggak enak kalau pakai deskom. Cepung gitu ya? Iya, saya lalu lupa. Lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Lagi, lagi. Nah, pemirsa, ini tadi cepungnya, sagunya dengan ikannya sudah diaduk-aduk. Itu tadi kira-kira juga ya kalau misalnya terlalu kurang air atau keras itu bisa ditambah ya? Ya, karena ikannya juga suka berbeda sih. Nah, ini kira-kira sendiri aja mau ditambah air dikit. Kalau keras rasa kurang. Kurang. Kalau terlalu lembek ya dikasih sagu. Iya, kurang lembek gitu ya. Kalau kelembekan ya tambah sagu gitu ya. Nah, kira-kira sampai kalis ya? Ini saya belum kasih garam. Nah, ini sekarang mau dikasih garam. Satu sendok teh ya. Ya. Ini garam halus. Ya, akhirnya satu sendok kan ya. Satu sendok teh. Lihat, gitu lagi. Lagi ya. Lagi, ulain lagi. Kalau garam sebetulnya juga bisa. Waktu ikan kita masukin juga. Iya. Sekarang waktu blender tuh bisa ya? Waktu giling ya? Waktu giling bisa. Setelah giling tau di sini juga bisa. Oh, iya. Jadi rata ya? Bisa rata ya? Gak ada keharusan gitu. Lebih rata kayaknya kalau. Kalau pas digilimnya lebih rata kali ya? Iya. Kalau gini mungkin. Kalau kurang aduk. Pemirsa tadi ini sudah diadon sampai kalis ya, Julia. Nah, baru kita akan gulung-gulung. Nah, biasanya kalau orang jualan ditimbangin ya. Karena kita nggak jualan. Kalau kita nggak jualan, kita kira-kira aja kecilnya ya. Sebesar berapa. Kalau jualan ditimbang dulu, baru dibuntuk ya. Nah, ini saya coba bantu ya. 500 gram ikan juga jadi banyak ya. Lumayan. Tadi satu ekor ya, Cik ikan ya? Iya. Untuk sepeda per 500 gram itu ya. Oh, iya pakai gulang. Ini enak nih. Pemirsa yang tadi sudah digulung-gulung dari pulung-pulung gitu ya. Jadi lancer. Sekarang ini lancer ya. Jadi sekarang kita akan merebusnya. Oke, Cik. Kita rebus, kita masukin satu per satu ya. Cik Yuli, kalau misalnya ini nggak mau dimaksa semuanya, disimpan dulu di freezer bisa ya? Mesti direbus dulu. Oh, jadi? Nggak boleh. Oh, jadi jangan mentah, tapi setelah direbus baru disimpan di freezer ya. Nanti kita bikin pempek lenggang. Nah, nanti ini bisa divariasi, bikin pempek lenggang. Iya, berdua kali-kali ya. Berdua kali. Jadi dibiarkan sampai? Sampai timbul. Oh, sampai timbulian ya ya. Pemirsa, ini kita lihat ya. Si, apa nih? Lengernya. Tadinya kan waktu masih mentah, hitam-hitungnya kan tenggelam ya. Nah, ini dia sudah mulai mengapung. Mampung. Sudah mulai mengapung, artinya siap untuk diangkat ya. Artinya sudah hampir matang ya. Nah, ini sudah bisa diangkat belum sih? Lihatlah sebentar lagi. Oh, udah. Jadi pemirsa ini sudah ngapung semua ya. Sudah ngapung semua, baru diangkat. Nah, ini artinya sudah matang nih. Pemirsa, tadi ini lenjernya sudah direbus semua. Nah, pemirsa kalau nggak bisa sekali rebus, karena kan waktu ngerebus, jangan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nanti nggak bisa ngapung. Nggak. Jadi harus... Iya, waktu ngerebusnya. Jadi supaya nggak ketindahan ya, supaya dia bisa ngapung langsung diangkat. Ngapung ketahuan, jadi matang apa-apa. Iya, matang atau enggaknya. Nah, kalau pemirsa nggak bisa sekaligus ngerebusnya, bisa dua kali atau tiga kali. Tetapi setiap kali mau ngerebus berikutnya, airnya harus diganti. Hanya ganti aja. Supaya apa, Ciuli? Bukan sesuai apa. Nanti kalau udah air bekas gitu, kurang bagus. Oh, jadi lebih baik. Sangat dianjurkan gitu ya. Iya, sangat dianjurkan. Kalau untuk digoreng, jangan dulu. Jadi didiamkan satu malam lah gitu ya. Taruh kulkas. Nah, besok baru digoreng. Nah, sekarang nih sudah ada yang... Si Uli udah buat duluan ya. Dibasukkan kulkas. Jadi kita bisa langsung goreng. Oke, kita akan goreng. Pemirsa ini sudah kekuning-kuningan ya, Ciuli ya. Siap untuk diangkat. Ini kita angkat ya. Sekarang kita akan buat variasi yang lain. Dari lenjir ini kita akan bikin linggang. Pempek linggang ya. Nah, ini pempeknya dipotong kecil-kecil, tipis-tipis. Dipotong seperti begini. Yang bulatannya dipotong tipis-tipis. Lalu kita masukin ke... Kocokan telur. Iya, telur. Seperti kita mau dadar telur. Seperti dadar ya. Nah, Ciuli. Ini bisa buat kerupuk juga ya. Ini bisa. Nah, Pemirsa jadi kalau pengen bikin kerupuk tinggal dijemur ya setelah diirisin seperti ini ya. Banyak variasinya bisa dikembangkan sendiri. Nah, ini kita siapkan apinya dulu. Kasih minyak nggak usah banyak-banyak ya. Seperti kita dadar telur ya. Seperti dadar telur aja. Kalau untuk kerupuk irisannya lebih tipis lagi. Enggak. Kalau segini bisa. Bisa ya. Kurupuk lembang kemarin kan tebal. Iya. Seperti kalau yang nggak bisa gorengnya. Bantet. Iya. Bantet, iya. Nah, siang gorengnya gimana? Nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu minyaknya. Minyaknya sedeng gitu. Jadi nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Itu gampang-gampang susah sih, Pak. Pempek ada. Tadi kita lenjir. Lenggang. Lenggang. Nanti sebentar kita lanjutkan yang adaan ya. Adaan. Ada juga yang keriting. Keriting. Keriting ya. Itu ya. Keriting ya. Keriting ya. Keriting ya. Ada alatnya ya. Oke, ini siap dibalik. Ya, seperti dacel terlaluar aja ya. Pemirta, sekarang kita akan melanjutkan. Bikin yang berikutnya yaitu adaan ya, si Yuli. Silahkan, si Yuli. Ini ikannya sama ya. Sudah di blender ya. Sudah dihaluskan. 350 gram. Sudah di giling ya. Sudah di giling. Kita tahu di sini. Seperti tadi waktu bikin lenjir ya. Lalu kita masukin salunya. Nih, saya bantu masuk-masukin terigunya. Sagu. Oh, sagu bukan terigu. Ya, si Yuli yang aduk-aduk. Oh, airnya. Air. Air. Kalau adaan nanti dicampur sama bawangnya ya. Bawang sama, dan biasanya ini bawangnya saya suka kasih garam dulu agak dilemas-lemas. Oh. Ini penting kebalikan ini. ini penyedapnya mau dimasukkan seberapa mici satu sendok satu sendok kecil ini ya satu sendok kecil ini tambah dikit ini ya oke sampai kalis juga tentunya ya pemirsa ini sudah diadon gitu ya sampai kalis begitu nah sekarang akan di pulung pulung kelihatan ini pulungnya oh ini bulat-bulat jadi pula-pula ya ini kita nggak usah timbang ya Cik ya kecuali jualan ya jualan juga nggak timbang biasa Oh ini nggak usah digulung sampai yang halus enggak ya asal-asal yang pakai bumbu-bumbu ini kan ada bawang merah atau yang lainnya ada yang di bumbu-bumbu lebih mungkin cuman ini aja ya lainnya itu dari silencer tadi ya apa pempe apalah namanya burgo apa itu pakai kuah Oh nggak bisa tuh sampai gini ya variannya banyak sekali belum sampai kulit juga ya sampai kulit ya kulitnya bisa dimanfaatkan juga nanti kalau ini digoreng juga nggak boleh langsung dong boleh yang ini boleh yang lainnya nggak boleh soalnya ini kan nggak ini rebus juga nggak 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 langsung oh bedanya itu nah pemirsa ini tadi adaannya sudah dipulung-pulung ini bedanya dengan lenjir tadi kalau lenjir di rebus itu ya tapi timbangannya beda Oh timbangan ikannya beda Oh ya banyak ikan lebih kalau banyak ikannya pasti lebih enak lebih enak jangan banyak lagunya ya Nah jadi ini nggak perlu direbus tapi langsung bisa digoreng gitu ya ini minyaknya lagunya tentunya dipanaskan dulu ya Julian goreng dicampurin bawang Oh ya tadi ada bawang merahnya Oke silahkan ya 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 Oh ini enggak bedes-bedes ya supaya tengahnya juga matang ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati